Selamat jumpa kawan-kawan sekalian, sahabat yang sangat luar biasa. Kali ini saya Melian Sori berada di lokasi TPU Taman Bahagia, pemerintah kota Bengkulu. Nah di lokasi ini berbagai pemakaman lintas agama ada dan beberapa hari terakhir ini ada rencana dari pemerintah kota Bengkulu untuk memindahkan makam ini. Nah tentu protes itu sudah banyak dilayangkan oleh ahli waris yang tidak mau kemudian makam keluarganya dipindahkan ataupun diganggu dan lain sebagainya. Nah kita langsung datang ke sini dan langsung mewawancarai sebagian ahli waris, perwakilan dan nanti juga kita akan minta tanggapan dari sisi regulasi dengan pengamat pembangunan Pak Wilson SE. Nah yang pertama kita wawancara dulu dengan siapa Ibu? Ibu Nelpi. Ibu Nelpi. Ada keluarga Ibu yang dimakamkan di sini? Ada banyak suami, abang, adik ada di sini. Oh suami juga di sini? Iya. Jadi Ibu konsisten untuk menolak ini? Itu seperti apa sebetulnya Ibu? Iya dengan hati yang paling dalam saya menolak. Dan kami semua menolak. Kami satu pun dari sini tidak ada yang mau dipindahkan. Boleh dipindahkan. Iya. Jadi satu pun kami dari sini tidak ada yang mau dipindahkan. Tapi ya ini kalau boleh saran. Saran kalau memang kita mau mempercantik kota ya buatlah ini seperti di kota-kota besar. Tidak apa-apa kami pugar juga ini makam ini kami buat seperti di kota besar. Jadi sama semua bentuknya. Tidak lagi kelihatan ya ada yang berduit dengan yang enggak gitu ya. Jadi sama semua bentuknya. Yang penting ini jangan dipindahkan. Yang jelas kami tetap tidak mau dipindahkan. Apapun dan bagaimanapun kami tetap tidak mau dipindahkan. Nah Ibu dari Bata ya Bu ya? Iya saya dari suku Bata ya. Dan disini ada juga dari Manado ya Bu ya? Dari Manado ya. Ibu itu dari Manado ada keluarganya juga disini kan? Ada keluarganya ya. Dan tetap menolak Bu ya? Tetap menolak. Seperti apa sebetulnya proses itu panjang Bu ya? Untuk proses pemakaman? Dari kita suku Bata ya. Jadi memang disini kan terdiri dari beberapa suku. Ada Jawa, ada Manado, ada Nias ya. Sarawai. Jadi banyak sekali. Nias juga ada. Ada. Banyano juga ada. Banyak sekali. Iya banyak. Jadi terhusus untuk kita orang Batak itu. Kalau membongkar makam dan menanamnya kembali itu proses adatnya panjang berat. Pada saat penguburan pun itu prosesnya panjang. Iya prosesnya panjang. Kita harus memanggil keluarga besar. Tidak asal kita kuburkan kembali. Tidak. Ya mungkin bisa jadi kita pakai musik atau apa. Itu memang begitu. Proses dari adatnya itu memang berat. Baik. Jadi tetap menolak, Bu ya. Tetap menolak. Kami tetap menolak. Baik. Oke. Kemudian berikutnya dengan abang Sabong. Saya David Simbolon. David Simbolon. Ini keluarganya orang tua atau datu atau apa nih? Bapak saya. Bapak kandung. Yang baru dikuburkan sekitar dua bulan yang lalu. Bapaknya yang baru dikuburkan? Sekitar dua bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu. Iya. Di mana posisinya ya? Ini. Oh sini ya? Itu ya. Oh di sana ya? Bisa disuruh. Oh iya. Jadi seperti apa terkait dengan rencana pemindahan makam ini? Kami jelas menolak sekali. Karena memang keburan ini sudah ditetapkan dalam SK Wali Kota tahun 2010. Bahwa ini lahan pemakaman. Makanya kami memakamkan keluarga kami di sini. Nah itu ya? Iya itulah kenapa kami menolak. Karena memang dulunya sudah ditetapkan gitu kan. Artinya menolak keras ya? Menolak keras. Menolak keras ya. Sama dari proses itu juga panjang ya? Oh iya susah Pak. Susah Pak. Kita harus mengundang suku-suku kita. Tutur kita yang di atas dipanggil. Ada yang dari Medan, dari Jakarta. Misalnya yang tuturnya di atas kita panggil semua itu. Artinya tidak maulah keluarganya yang sudah dalam tanah ini diusik. Iya Pak. Baik. Baik. Abang, keluarganya Bang siapa nih? Ahli waris dari siapa nih Bang? Iya. Saya ahli waris dari Kasban Simanjorang. Kasban Simanjorang itu apa itu? Itu mertua saya. Mertua? Mertua saya. Paman saya juga ada di sini. Di sini juga? Iya. Abang juga ada di sini. Kakak ada. Oh banyak keluarga sudah di sini. Banyak keluarga. Dan terkait dengan rencana itu? Iya terkait itu ya kalau saya pribadi tidak ada istilahnya itu tawar-menawar. Pokoknya kami menolak. Menolak ya. Dan wali kota Bengkulu membuka hati nuraninya. Iya. Minta tolonglah. Lihatlah yang sudah ada sekarang ini. Kalau bisa ya jangan diganggu lagi lah. Biarlah mereka di sini tenang. Biarlah mereka di sini tenang. Biarlah mereka di sini tenang. Dan kalaupun harus seandainya di perindah, siap juga mengikuti ya. Kalau memang untuk kepentingan umum seperti itu, mempercantik, ya kita juga tidak masalah. Yang penting jangan direlokasi. Itu saja. Baik. Baik. Ya terima kasih. Ini luar biasa sekali. Ibu dari Manado? Mau berbicara juga? Sudah ada perwakilan. Sudah ada perwakilan ya. Boleh boleh. Mendekat Pak. Mendekat sini. Memang kita, suami saya atau opanya anak-anak yang dari Manado. Suaminya? Iya. Sudah lama tahun 2014. 2014 ya? Jadi walaupun saya orang Jawa, tapi saya juga mengikuti adat-adat, istiadat mereka. Orang Jawa atau orang Manado? Saya yang orang Jawa. Suami saya Manado. Manado. Oke. Jadi seperti ibu-ibu tadi, tidak beda jauh dengan orang Medan, kita harus panggil saudara-saudara kita. Panjang sekali ibu ya? Panjang. Kalau yang di Jakarta, taruhlah dia mungkin bisa datang. Nah sekarang seperti yang di luar-luar, bagaimana saya mau datangkan? Sangat bingung ya, Pak ya? Bukan hanya bingung lagi. Sementara saya kan ya, gimana ya? Cuma sendiri, sudah usia, sudah ini lagi. Saya sudah masuk 73. Iya, iya, iya. Jadi sangat miris kalau mau dipindahkan itu. Iya, jadi hanya bisa berdoa saja setiap malam. Dan saya hanya mengharapkan kiranya pemerintahan kita itu supaya bijaksana sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam pemerintahan, tajuk pemerintahan ini. Betul-betul dilaksanakan dan kita sebagai umat kristiani, kita harus bebas melayani. Jadi jangan sampai ya, yang sudah dikuburkan ini diusik lagi, kasihanlah mereka. Memang kalau dipikir tinggal tulang belulang. Tapi kita yang merasa masih hidup ini, kita masih menyayangi, kita masih menginginkan supaya dia tenang di sini agar kita biar hanya nih, kita nggak mau apa ya. Dipindahkan jauh-jauh pun saya kurang ini. Karena saya juga sendirian di sini. Sendirian, Pak ya? Iya. Ada anak pun masih kecil, punya anak kecil-kecil. Sendiri lagi dia. Jadi ya istilahnya saya pokoknya menolak. Menolak. Nggak ada ini lagi. Itu berharapannya, Pak ya? Jeritan hati pula. Iya. Baik, luar biasa. Nah sekarang, kita ingin tinjau juga, sahabat sekalian. Jadi, Pak Wali Kota Bengkulu, Pak Wakil Wali Kota Bengkulu, pemerintah Kota Bengkulu, lihatlah bagaimana jeritan hati dari ahli waris ini. Nah ini perlu dipertimbangkan. Dan berikutnya, kita ingin minta tanggapan dari pengamat, pembangunan dari sisi regulasi berkaitan dengan pemindahan makam. Nah ini, Bang Wilson, kita minta tanggapannya, Bang. Selamat sore. Terima kasih, Adinda Milansori. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di sini kita sama-sama dalam kebersamaan. Dan memang kita, memang selayaknya kita menunjung kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu artinya apa? Artinya heterogen ya. Berbagai kemajemukan yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu selayaknya ya. Peminta Kota memang menjunjung tinggi itu. Terutama tadi berkaitan dengan mungkin bagaimana prosesi pemakaman. Itu kan harus diperhatikan. Nah, terkait dengan regulasi, saya melihat begini. Dalam waktu yang sikat ini ya mungkin. Kemudian juga kita sudah sampaikan ya. Sudah sampaikan di, katakanlah di dialog kita yang kemarin. Sekarang kita coba mengingatkan kembali. Coba mengingatkan kembali ini. Mengingatkan kembali Bapak Oleh Kota Yang Terhormat ini. Bapak Oleh Kota Yang Terhormat. Jadi beliau seorang pemimpin itu adalah memimpin seluruh masyarakat yang ada di kota. Tidak disebut seorang pemimpin kalau tidak ada rakyat yang dipimpin. Tidak ada wilayah dan tidak ada kewenangan dan kekuasaan. Jadilah, jadi kami mengingatkan, saya saku katakanlah warga kota juga ya. Pengamat juga mengingatkan beliau. Jangan sampai, sekali lagi nih, jangan sampai beliau salah melangkah. Jangan sampai beliau tidak tahu. Itu ada di Undang-Undang 23.2014. Itu tentang pemerintahan daerah. Jadi itu diatur ya. Di pasal 76 itu, itu terkait dengan larangan kepala daerah. Nah larangan kepala daerah. Ini saya bacakan ya. Ini saya bacakan ini. Biar dia, bila beliau paham ya. Ini ada pasal 76 terkait dengan kepala daerah dilarang. Ini ada huruf B. Ayat 1 huruf B. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum. Dan meresahkan sekelompok masyarakat. Dan meresahkan sekelompok masyarakat. Atau mendiskriminasikan warga negara. Dan atau golongan masyarakat lain. Yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini dilarang. Artinya apa? Artinya kita bukan berbicara masalah kelompok. Masalah parsial. Masalah golongan. Masalah etnik. Masalah suku tidak. Tapi ini ada saudara-saudara kita. Yang memang merasa keberatan. Yang merasa keberatan. Karena apa? Karena disini kan katakanlah para ahli waris. Keluarga-keluarga ahli waris ini sudah tenang. Sudah ditanam. Sudah tenang. Sudah tanam disini. Kenapa ingin dipindahkan kembali? Nah ini. Jadi ini perlu dikajudang. Ini terkait dengan larangan. Dan juga ada aturan ya. Di PP 9 tahun 87. PP 9 tahun 87 itu jelas disitu. Tentang penyediaan dan penggunaan lahan untuk tempat pemakanan umum. Itu PP 9 tahun 87. Kita minta Pak Wali. Coba diperintahkanlah. Jajarannya. Coba dibuka laturan itu ya. Coba dibuka PP 9 tahun 87. Tentang penyediaan dan penggunaan lahan untuk tempat pemakanan umum. Itu ada pasal 12. Pasal 12 itu ya ayat 1 sampai 4 itu. Jadi dia harus memperhatikan. Dia harus memperhatikan masalah tata ruang. Tata ruang rencana pembangunan kota. Nah sekarang kita pertanyakan juga. Ini kan sudah ada keputusan oleh kota nih. Kalau nggak salah tahun 2010 nomor 189. Artinya sudah diputuskan sebelum beliau. Duduk ke beliau. Terus sekarang kita pertanyakan. Apakah memang perdah rencana tata ruang wilayah yang sudah ada? Yang baru. Kalau belum ada yang baru. Ini kan masih. Saya rasa ini masih masuk dalam rencana tata ruang yang lama. Dan tata ruang itu perkantoran itu bang. Dibentirin dan bentirin perma. Nah begitu. Terus ada juga RDTR. Janda detil tata ruangnya. Sistem zonasinya juga dilihat sana. Terus juga rencana pengembangan. Nah apakah memang dengan memindahkan ini. Memang ada urgensinya. Jadi harus diperhatikan. Terus juga ada juga ya. Di pasal 12 tersebut juga dikatakan bahwasannya. Ini harus mendapat persetujuan anggota rewan. Dan tanah ini. Ini harus pengesan dari kementerian dalam negeri ini. Lokasi yang baru. Lokasi yang baru tempat memindahkan ini. Kecuali tempat pemaka umum. Lokasi baru. Usus untuk orang yang dibakamkan baru. Itu cukup dengan keputusan wali kota saja. Atau dengan keputusan kemala daerah. Tetapi kan ini kan tidak. Memindahkan dari sini. Tidak pindahkan dari situ. Ini harus disatakan dengan kementerian. Kemendageri ya. Lokasinya itu. Terus harus persetujuan dewan. Artinya apa? Harus meminta persetujuan dewan. Terus juga perlu diingat juga. Perlu diingat juga. Bahwasannya disini ada pemerintah pusat. Kalau nggak salah saya ya di pasal 2. Di pasal 2 di PP. Di PP 9 tahun 87 di pasal 2. Terus sebutkan juga. Dia harus koordinasi dengan gubernur. Artinya apa? Artinya panjang urusannya ini. Jangan kita katakanlah ya. Saya sayangkan. Takutnya beliau ini menabrak aturan nanti. Kalau ini ternyata tidak sesuai dengan RTRW. Tidak sesuai dengan RDTR. Perdanya belum ada yang baru. Disini sudah ditetapkan bahwa disini memang tempat lokasi. Makaman ternyata itu dilanggar. Maka dia kena pasal 76 tadi. Pasal 76 ayat 1 tadi. Terkait dengan larangan tadi. Maka konsekuensinya. Jangan salah-salah nanti. Ini bisa diberhentikan. Seorang kepala daerah yang melanggar. Ayat 1 huruf B tadi. Melanggar dia bisa diberhentikan. Bisa diberhentikan. Nah ini saya melihat. Saya sayangkan. Sekali lagi ya. Kita mengingatkan. Kita sayang dengan beliau ya. Takutnya beliau tidak tahu. Beliau tidak tahu. Nah apalagi ini. Ini kan sudah tenang ya. Sudah tenang. Baik. Terima kasih. Ini luar biasa sekali. Hari ini Bang Wilson berbicara dari sisi regulasinya. Kemudian juga dari ahli waris. Saya terima kasih. Kita sudah berada disini. Melihat sendiri bagaimana disini. Sudah pemakamannya nih. Sudah banyak sekali kan. Bahkan ada yang baru disana nih. Bisa disuut disini. Ini baru ini ya. Ini baru juga ini. Ini baru juga. Itu baru juga ya. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir ya. Boleh kita dikit ke sini. Ke sini. Ini belum lama ini ya. Belum lama ya. Baru beberapa hari ya. Sangka lima-sangka 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 lima. Baik. Nah jadi. Wali kota Bengkulu. Pemerintah kota Bengkulu. Kita harap bijaksana melihat aspirasi dari teman-teman kita. Yang mereka juga saudara kita. Bagaimana kemudian aspirasi mereka ini. Didengarkan hati nurani mereka. Jeritan mereka. Yang mudah-mudahan Pak wali kota Bengkulu mendengarkan aspirasi ini. Karena mereka juga adalah bagian dari saudara kita. Yang mereka tidak mau keluarga yang sudah dimakamkan ini. Diusik kembali. Benar Bu ya. Iya. Baik. Sampai sekalian demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan menjadi bahan renungan dari pemimpin kita. Dalam hal ini wali kota. Ataupun wali kota. Waki wali kota Bengkulu. Sehingga kemudian bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Saya Melan Sori. Terima kasih.